Pukul 19.30 waktu Paris atau pukul 00.30 Sabtu nanti Pesta Olahraga Akbar Dunia 2024 akan dibuka Lalu bagaimana suasana Paris jelang pesta pembukaan tersebut? Saya akan langsung menyapa ada koresponden CNN Indonesia Erlangga Wisnuaji di Paris, Perancis Selamat sore waktu Indonesia dan juga selamat siang waktu Paris Angga, jelang pembukaan pesta olahraga terbesar ini Apa persiapannya dan apa yang menarik di sana? Ya, selamat siang waktu Paris Ayu, memang betul sekali bahwa sekitar pukul 19.30 waktu Paris nanti Pembukaan pesta olahraga terbesar dunia di Paris tahun ini Akan segera secara resmi dimulai Dan mungkin berbeda dengan pembukaan pesta olahraga terbesar dunia Sebelum-sebelumnya, episode sebelumnya Di pesta olahraga terbesar dunia tahun 2024 Ini opening ceremony ini tidak dilakukan di dalam stadion Melainkan berupa aparade di atas sungai Seng Di mana nanti akan ada sekitar 85 kapal yang mengangkut sekitar 132 kontingan atau delegasi Dan tentunya yang ditunggu-tunggu bagi kita Warga negara Indonesia adalah para penampilan atau defile dari konting Indonesia Yang tentunya akan terasa spesial Karena dari beberapa minggu sebelum pesta olahraga terbesar dunia ini dimulai Sudah diumumkan bahwa konting Indonesia akan mengenakan pakaian khusus yang dirancang oleh desainer Didit Dan seragam yang digunakan oleh konting Indonesia pada saat defile nanti ini juga spesial Karena terinspirasi dari budaya Jawa Terutama dari sosok pelukis kebanggaan kita Raden Saleh Yang seperti kita ketahui karya-karyanya ini sudah diakui dunia Termasuk salah satu karyanya bahkan di Pajang atau di Pajang di Museum Louvre di Paris Dan kalau kita berbicara bagaimana nanti kontingan kita saat defile nanti Yang menarik adalah pada saat defile nanti Pembawa bendera merah putih akan dilakukan oleh pejudul kita Pejudul putri kita Mars Maria Maharani Total ada sekitar 15 atlet dan ofisial yang akan ikut dalam kapal opening seremoni Pesta olahraga terbesar dunia di Paris tahun 2024 Dan setelah menyusuri sungai Saint kira-kira sepanjang 6 km Ini defile dari 132 kontingen beserta Pesta olahraga terbesar dunia ini akan berakhir di kawasan Trocadero Atau di sekitar Menara Eiffel Dimana nanti Pesta olahraga terbesar dunia di Paris 2024 Akan secara resmi dimulai Menarik untuk kita tunggu bagaimana penampilan atlet-atlet terbaik kita Di Pesta olahraga terbesar dunia kali ini Karena sebagai tambah informasi di Paris kali ini Atlet kita ada 29 atlet yang akan tampil di 12 cabang olahraga Ayo Oke terima kasih Angga kita akan melihat bersama bagaimana kemeriahannya nanti Sekali lagi terima kasih atas laporan Anda korespondensi Dan Indonesia Erlangga Wisnuwaji dari Paris Perancis